Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Saham Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara withdraw akun Binance menggunakan P2P Sebelumnya saya telah mengepload video tentang cara buat akun dan deposit menggunakan P2P di Binance Dan untuk video tutorialnya teman-teman bisa lihat di deskripsi Link videonya sudah saya cantumkan Baik langkah pertama kali kita buka aplikasi Binance Kemudian masuk atau login terlebih dahulu Jika sudah kita cek saldo kita di wallet Pilih P2P Lalu pastikan saldo teman-teman cukup untuk dijual atau withdraw Tab Sell Di sini teman-teman bisa jual atau withdraw beberapa koin kripto Salah satunya USDT Lalu kita cari harga tinggi dan limitnya sesuai dengan jumlah saldo yang kita jual Di sini saya contohkan pilih agen Tony Kita tab all Lalu di sini kita tidak bisa jual karena saldo yang kita punya Tidak mencukupi jumlah limit yang ditentukan oleh agen tersebut Kita kembali Lalu kita cari limitnya Tidak mencukupi jumlah limit yang mencukupi jumlah limit yang mencukupi jumlah Di sini saldo saya sebanyak 13,9 dolar Ini semua saldo yang kita punya Lalu select payment method Lalu add a new payment method Kita akan menambahkan akun metode pembayaran untuk transaksi Di sini ada bank transfer Gopay, Dana, dan OVO Di sini saya pilih bank transfer Nama bank harus sama dengan akun kita Lalu nomor rekening Nama bank dan cabang-bank untuk pembuatan rekening kita Jika sudah, tab confirm Di sini kita sudah menambahkan akun pembayaran Dan kita juga bisa melihat jumlah yang kita terima ketika transaksi Sebelum kita tap sell Alangkah baiknya kita baca rules atau info yang tertulis di agen tersebut Di sini dia mengatakan untuk service bank biayanya Rp. 5.000 Dan untuk virtual account seperti Dana, OVO, Gopay Baya service Rp. 3.000 Lebih murah virtual account ya teman-teman Oke langsung saja tap sell Lalu di halaman ini Kita menunggu agen itu tersebut untuk men-transfer ke rekening kita Dan kita juga bisa chat kepada agen tersebut Oke langsung saja kita tunggu beberapa menit Kemudian disini agen tersebut mengatakan sudah mengirim uangnya Jadi kita cek apakah sudah masuk Karena saya menggunakan SMS banking Jadi ketika transfer masuk akan ada notif masuk dari SMS Oke disini uangnya telah masuk dari Wahyuda Kurniawan Dimana itu adalah agen yang kita lakukan transaksi P2P di Binance Jadi kita tinggal konfirmasi lewat chat ke agen tersebut Masuk terima kasih Dan kemudian tap konfirmasi Nah disini transaksi yang kita lakukan tadi selesai Dan dikatakan order complete Jadi seperti itulah cara jual koin Crypto atau withdraw menggunakan P2P di Binance Oke sekian video cara withdraw akun Binance menggunakan P2P Tunggu video kami berikutnya ya Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update dan update video berikutnya ya Like dan share juga bila dirasa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih